Bintang Muda Chelsea, Mikhailo Mudryk tampil gemilang bersama negaranya Ukraina saat melawan Timnas Malta di ajang kualifikasi Euro 2024, Rabu, 18 Oktober 2023. Timnas Ukraina menang atas Timnas Malta dengan skor 31. Pemain Malta, Paul Mbong mencetak gol pada menit ke-12, membawa tim tuan rumah unggul secara mengejutkan. Gol bunuh diri Ryan Kemenjuli dan penalti Artem Dohbik pada menit ke-43, membawa tim tamu unggul. Tendangan roket dari Mikhailo Mudryk setelah melakukan solo run, mengunci kemenangan Ukraina atas Malta, 3-1. Ini merupakan kali pertama Mudryk mencetak gol bersama Timnas Ukraina selama karir internasionalnya. Dia menerima bola di sekitar garis tengah, menghadapi pemain bertahan Malta sebelum memotong ke dalam dari sayap kiri dan melepaskan tembakan jerak jauh ke sudut jauh. Statistik Mudryk bersama Timnas Ukraina saat ini adalah 15 penampilan, 1 gol dan 2 asis. Gol dan asis yang tercipta berasal dari kualifikasi Euro 2024. Ukraina memiliki satu pertandingan lagi pada laga kualifikasi Euro 2024 melawan Timnas Italia. Ukraina mengikuti kualifikasi Euro 2024 berada di grup C bersama Inggris, Italia, Malta, dan Makedonia Utara. Saat ini Ukraina menempati posisi kedua. Timnas Inggris sendiri sudah dipastikan lolos ke Euro 2024 setelah mengalahkan Italia dengan skor 3-1. Sedangkan timnas Ukraina masih menunggu hasil pertandingan selanjutnya. Jika Ukraina kalah dari Italia pada tanggal 21 November 2023 nanti, maka Ukraina hanya bisa berharap playoff Euro 2024 yang berdasarkan ranking UEFA Nation League. Mudryk bersama Chelsea juga sudah mengantongi satu gol. Gol tersebut tercipta pada laga melawan Fulham yang menang 2-0. Akankah Mudryk berhasil menciptakan gol dan menang atas Gliazuri? Atau dia akan gagal bersinar ketika Ukraina melawan Italia? Jawabannya ada di laga Italia versus Ukraina. Ukraina. Ukraina.